Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau pada sempatan kali ini video kami sampaikan tentang tutorial cara mendaftar atau registrasi admin e-konsultansi izin kementerian agama tahun 2023 langsung saja teman-teman coba kita bahas dan kita praktikan caranya sebelum kita praktikan langsung ke alamat linknya coba kita buka terlebih dahulu sebagai surat atau dasarnya ini dasarnya teman-teman surat dari inspektorat jendera kementerian agama republik indonesia tertangga 21 september 2023 hal piloting konsultansi secara elektronik melalui e-konsultansi coba kita bacakan poinnya saja teman-teman disini dalam rangka meningkatkan peran inspektorat jendera sebagai konsultan dan katalisator serta mendukung transformasi digital pengawasan inspektorat jendera melakukan piloting konsultansi secara elektronik e-konsultansi pada satuan kerja mitra inspektorat wilayah 4 berkaitan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal seperti berikut jadi poinnya teman-teman disini kita disuruh mendaftar atau melakukan permohonan admin sebagai satuan kerja atau satger tadi untuk fix-nya person in charge untuk mtsn dan man disini kepala tata usaha atau kepala tiku fix membuat akun melalui laman ini linknya teman-teman itjin.kemenak.id untuk membuat admin satuan kerjanya kita langsung akses teman-teman link ini coba kita buka alamat linknya tadi ini sudah kita akses teman-teman sehingga kita lakukan registrasi untuk melakukan registrasi pilih registrasi pemohon layanan disini data yang disediakan oleh sistem ada data satger dan admin satger kita isi terlebih dahulu data satger kita pilih online satger kita cari kita ketikkan sesuai dengan satger kita mtsn kita pilih asa provinsi disesuaikan satuan kerja kita masukkan satuan kerja masing-masing kita coba cik terlebih dahulu status registrasi satger kita klik disini keterangannya satger tersedia belum pernah registrasi berarti ini bisa dilanjutkan untuk melakukan registrasi jika sudah pernah registrasi berarti sudah ada akunnya untuk telepon mudah saja tinggal diisi email teman-teman untuk juknis atau keterangan pengisian dari pendapatan ini tidak kami temukan teman-teman jadi untuk sementara email kami menggunakan email domain kemenak email satger sekali lagi kami ulangi untuk juknis atau petunjuk dari pendapatan ini belum ada atau belum kami dapatkan jadi untuk email kami menggunakan email satger kami dengan domain kemenak untuk username teman-teman tinggal dicoba saja di ketik atau dimasukkan kami masukkan nama sekolah kami saja dengan singkat mtsn1ass kita cik ke tersediaannya apakah bisa digunakan atau dipakai ini username tersedia apakah bisa digunakan alamat mudah saja teman-teman tinggal diisi NIP untuk admin satger sesuai surat kami di sini kami masukkan kepala urusan tata usaha atau kepala TU untuk person in charge tinggal diisi NIPnya nama pegawainya jabatannya jenis kelaminnya telepon pegawai di sini dokumen pendukung catatan di sini lampiran surat tugas karena belum ada format atau contoh tadi untuk masalah pengisian ini untuk masalah surat tugas kami buat sendiri teman-teman ini contoh dari kami yang kami buat sendiri surat tugas seperti biasa pada umumnya memuat tentunya ada kop suratnya surat tugas nombor surat menimbang dasarnya memberikan tugas kepada yang bersangkutan di sini kami masukkan kepala urusan tata usaha menjadi person in charge-nya tadi tapi selanjutnya teman-teman ditangani oleh kepala bersangkutan di skin dijadikan pdi oke seperti itu teman-teman surat tugas yang kami buat sendiri formatnya untuk contohnya tadi belum ada teman-teman kita tetap saja nanti di input di sini teman-teman kita coba cari file-nya oke kami lengkapi dahulu teman-teman yang kosongnya ini supaya cepat oke teman-teman kita lanjutkan setelah diisi semua tadi kelengkapan data yang diminta tinggal klik saya setuju coba kita klik proses registrasi oke teman-teman di sini ada keterangan PHP error coba kita cek ke bawahnya teman-teman di sini ada terima kasih sudah registrasi pada aplikasi e-konsultansi di sini keterangannya menunggu verifikasi data alat admin e-konsultansi infeksi sorat jenderal dan agama RI kami akan mengirimkan email pemberitahuan pendapatan e-konsultansi ke alamat email yang kita masukkan tadi email yang kami masukkan tadi email satgar dengan domain komanap.gut.id oke sebagian saja teman-teman singkatnya nanti kami akan sampaikan kembali jika sudah penghasil registrasinya sekian dan kami teman-teman mohon maaf jika ada sesuatu penganggannya insyaallah tadi nanti akan kami sampaikan kembali jika sudah penghasil registrasinya akhir kata bila taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh